Kalau memang lagu itu kita buat dari hati, ya itu yang sudah dapat sebab ketika lagu itu memang kita tulis untuk didengarkan ke orang, insya Allah itu juga sampai ke orang. Mau tanya orang awak? Di Siko, tampe nyo. Halo, Assalamualaikum, disana, sadonyo, basu, balik, basu, mambo, disbi, sugari, di acara keseng kita di Tampe Mota TV Sumater Barat. Mau tanya orang awak? Di Siko, tampe nyo. Nah, seperti besok, setiap hari Senin dan Selasa, pukul 2 siang, kita selalu kedatangan bintang tamu inspiratif dari Renah Minang. Dan kali aku, kita kedatangan bintang tamu seorang penyanyi muda dan aku sadang naik daun lah kalau di Sumatera Baratku. Kita perkenalkan saja Uda Rahmat Dede atau biasa dikenal dengan Raga Dupa. Assalamualaikum, Uda. Waalaikumsalam, Uda Desbi. Tapi panggilannya nggak itu deh ya. Panggilannya apa? Uncu. Uncu aja, agar akrab. Uncu, berarti anak bungsu ya. Anak bungsu. Kelo-kelo, sebelum kita membahas tentang lagu ya, tentang lagu atau perjalanan karirnya, kok masih agak bingung kok. Namu Rahmat Hidayat, panggilan Uncu, tapi namu panggung Raga Dupa. Kok bahas, ah konsepnya kok. Banyak cabangnya emang. Banyak cabangnya. Ya kalau, nama kan pemberian orang tua emang. Mungkin bak ganti kan. Jadi, Uncu karena nama Rahmat tuh juga udah banyak gitu Bang. Jadi biar Uncu ini karena udah melekat jadi seorang paman yang punya penakan. Anak bungsu, dipanggilnya Uncu. Jadi untuk projekan lagu, sebagai seorang musisi, kita buat nama panggungnya Raga Dupa. Tunggu dulu Bang. Biasanya kan orang, magiah namu panggung kok. Kan biasanya kayak band gitu ya. Iya, 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 iya. Oh, menyangka pertama Raga Dupa kok, band. Oh gitu. Karena beberapa kali muncul di Minangli, Belota Lapau kan. Itu, oh kok band mungkin mah. Raga Dupa, keren lah namanya agak Sanskrit-sanskrit gitu kan. Sanskrit-tah. Tapi ternyata itu nama panggung single. Nama panggung projekan Solois. Solo ya? Iya, kayak kalau di sekarang mungkin yang terkenal itu ada Bang Is kan, nama panggungnya Pusakata. Ah, betul. Atau ada Sisir Tanah. Itu Solo juga kan, tapi dia nama panggungnya beda dari nama aslinya gitu. Oh, itu. Caleh. Itu, kalau pemilihan namo, pemilihan namo, kenapa tuh Raga Dupa tuh? Jadi, ceritanya tuh memang butuh waktu yang lumayan lama Bang kan. Karena memang niat itu mau menerjunkan diri di dunia musik. Jadi, betul-betul dicari nama yang pas. Habis kira-kira waktu satu bulan, seriset nama-nama gitu kan. Terus kita brainstorming bersama teman-teman. Akhirnya didapat lah. Waktu itu, disitu ada Bang Boye Chandra juga. Ah, oke. Kita sekitar 4-5 jam itu Bang, memutuskan. Banyak nih nama-nama masukan semuanya. Apa namu akhirnya juga? Iya, akhirnya. Kemudian Bang Boye nyeletuk. Dupa ini udah dapat sebelumnya dari nama-nama ini. Bagusnya ada awalannya gitu. Oke. Jadi, ternyata di salah satu novel Boye Chandra ini juga ada karakter yang bernama Raga. Oh. Itu sebenarnya awalnya. Jadi, kita satukan aja jadi Raga Dupa tanpa spasi kan. Iya. Dan ternyata di KBBI pun Raga itu ada artinya. Iya. Badan, tubuh, keberadaan gitu. Dan Dupa itu artinya Duri sebagai tempat lahir dan besar di sana. Padang sekarang kerja gitu. Dan berkeseniannya di Padang sekarang. Jadi, Dupa itu bukan bahasa Sanskarta. Bukan di salah satu agama gitu ya. Bukan, bukan. Tapi, Duri Padang. Duri Padang. Tapi, dengan padanan kata Raga dengan Dupa kok unik ya? Unik. Sanskarta. Jadi, ketika kita cari di Google pun Raga Dupa itu nggak ada yang muncul atau nama orang atau nama produk belum ada gitu. Jadi, kita... Belum ada. Belum ada. Mungkin Dupa ada emang ya. Jadi, kayak originalitasnya ada di situ. Oh, oke siap. Itu ternyata berembuk dengan Boy Chandra ya. Dan teman-teman yang lain juga waktu itu banyak sih Bang. Oh, banyak ya. Ada sekitar 6 orang di situ. Tapi, Boy Chandra tuh cukup kerja. Selain novel-novelnya best-seller ya? Bener. Tapi, sebelumnya ada nyum terjun-jun untuk projekan lagu-lagu metal gitu kan? Iya, ada. Dan, berarti projekan-projekan itu kan lagu musisi-musisi tuh? Iya. Untuk merangkul musisi-musisi. Bener. Salah satunya... Iya, salah satunya Uncu Bang. Oh. Iya, support. Oke. Support kita untuk berkarya lah gitu. Oke. Siap. Kauan-kauan lho? Ini biasanya mainnya di metal kok. Ah, metal, punk, semacamnya. Kalau seorang Uncu, munculnya dengan genre yang gak beda kok. Iya, bener. Jadi, sebelum nama Raga Dupa ini lahir, Uncu udah punya dua single. Tapi, namanya kan Uncu Rahmat Bang. Tapi, itu singlenya itu hanya sebatas biar dibilang udah berkarya atau belum. Gitu kan? Iya. Nah, buat lah. Tapi, setelah dua lagu ini naik, ternyata banyak juga teman-teman yang menerima karya kita gitu kan. Ngapa gak dilanjutin aja atau difokuskan lagi gitu. Kan masih bisa lah gitu di Padang untuk berkarya atau memproduksi lagu kan. Lagu sendiri. Akhirnya itu kita rembukan, yaudah bang, oke. Aku mau terjun di dunia musik yang sebenar-benarnya jadi musisi. Insya Allah gitu. Oh, oke. Siap. Berarti sebelumnya adalah dua-duo single. Iya. Itu masih dengan nama panggungnya Uncu Rahmat. Iya, bener. Lagu itu apa jenrenya? Pop. Pop, ya. Oke, jenre pop Indonesia. Indonesia. Oke, jenre pop Indonesia. Tapi, sudah diterima sebenarnya oleh masyarakat. Iya, Alhamdulillah juga banyak yang suka kayak gitu. Jadi, yaudah. Daripada gak kita basahin aja tubuh semuanya. Tengok-tengok basah ya. Tengok-tengok basah bang. Masak lambuk-lambuk sekali. Oke. Akhirnya, pakailah nama Raga Dupa. Iya. Dengan nama Raga Dupa kok, lahirlah album langsung satu. Oh, langsung album. Langsung album kita naikkan. Gak single-single, cicil-cicil gitu dong. Gak. Jadi, biar langsung boom, tahu orang bahwasannya Raga Dupa ini udah punya album gitu. Hmm, cocok-cocok-cocok. Berapa lagu? Di album satu itu ada delapan lagu. Delapan lagu? Oh, dimasukkan kalau tiba-tiba di CD-CD Lamo kok, album. Apa nama albumnya? Media Rasa. Media Rasa. Tambah plus tracknya lagu Lamo. Oke. Ada delapan lagu ya? Iya, delapan lagu. Nah, dari delapan lagu kok, genre masih sama yang sebelumnya? Masih sama, pop. Ya, pop, folk juga. Ya, pop, folk lah. Oh, pop, folk. Mungkin begitu, kalian nggak tahu, folk tuh, kan folk itu kan rakyat sena, ya. Iya, ragu-lagu rakyat. Lagu-lagu rakyat. Lagu rakyat. F.O.L.K. Iya. Dan itu biasanya kayak kayak lagu Payung Teduh dulu. Benar. 420. Nah, kini kok apa senanya? Ganti namanya, Pusakata. Pusakata, ya. Payung... Paradih Hujan. Nadinamiza. Nadinamiza. Itu kan? Itu lagu-lagu folk, ya. Iya. Berarti seorang muncu, seorang laga dupa, membawakan genre lagu dengan... Eh, genre-genre yang sama seperti itu. Iya. Di album pertama. Oke, tahun kemarin atau? 2023 kemarin. Oh, tahun kemarin. Tahun kemarin, ya. Oh, berarti menghiasi belantika musik Indonesia dengan genre yang sangat disukai saat ini. Benar, benar, Bang. Jadi targetnya memang pasar banyak lah, gitu kan. Berarti emang industri, ya? Iya, industri. Bukan malah pehan hobi, sih, ya? Bukan malah pehan hobi, Bang. Emang untuk industri, sih. Langsung industri, ya? Langsung industri. Dan itu, Pak, responnya? Alhamdulillah, kayak lagu... Salah satu lagu di album pertama itu udah di YouTube udah sampai 9 ribuan viewer. Oke. Terus di Spotify streaming juga udah 5 ribuan. Oh, tinggi. Alhamdulillah, banyak... Ya, banyak yang suka lah, Bang. Tapi ya, istilahnya belum booming, gitu ya. Belum viral lah. Oh, setelah kok viral kok. Amin, amin, amin. Itu loh, di lagu tadi... Kan ada 8 lagu, ya? Iya. 8 lagu. Yang paling tinggi visi itu apa judulnya? Yang hanya kamu judulnya. Hanya kamu? Benar. Only you. Iya. Kok kalau di, you know, kan lagu ramai-ramai kan udah, tapi cuma kamu. Cuma. Kayak apa sih lagunya? Boleh nian-nian dari awal ke habis? Habis waktu lu. Dari sebelum ref sama ref seleteng. Perkara temu Berujung semu Fikirku masih Tentangmu Hanya kamu Yang selalu ada Dimana dirimu Ku ingin dekatmu Hanya kamu Yang selalu setia Dimana dirimu Ku ingin senyummu Wuih, oke Bahkan timbri-timbri suarunya pun Timbri suarunya pun Timbri suarunya yang Kebanyakan disukai oleh Rania Minam, 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 minam Ini kan Bisa lu kayak gitu Iya, benar Kalau suarunya melangkian Aku agak melangkian suarunya Aku nyanyi kok, kini ko Skip lah lu sekarang Tapi itu di 90-an Oke Oke, ya Tapi yang suarunya Raghadupar Raghuncu Santako Itu emang di genre dan jenis suara yang disukai industri saya saat ini Amin Bang Nah, di lagu-lagu Raga Dupa Kong Kan ada beberapa konsep-konsep lah ya Kok band-band lain kah? Atau penyanyi-penyanyi lain Bahkan, aduh walaupun sih penyanyi atau bandnya siapa tuh Dalam C album tuh Nyo saling berkaitan cerita Ah, kayak Dream Theater lah Nah, aduh C album tuh saling berkaitan C lagu-c lagu-c lagu Kalau di album pertama tuh? Album pertama ini gak ada berkaitan Tapi Benang Merahnya kita Makanya nama albumnya itu media rasa Bang Karena kita di lagu, di album pertama itu Punya kebawasannya lagu ini juga bisa sebagai penyambung rasa kita gitu Untuk meluapkan rasa kita ke apapun yang kita lihat atau yang kita rasakan saat itu Jadi di lagu pertama ini mungkin Benang Merahnya secara kasarnya Dia rasanya tuh bercampur Bang Bisa ke orang yang disayang Bisa ke keluarga Bisa ke lingkungan Ke satu isu yang didapat, yang difikirin langsung jadiin lagu gitu Oh, penampung rasa Penampung rasa, ya Jadi kodomidianya Benar Kok asetnya rasanya kok aset, asam, apai, masuk ke dalam satu dolar Ya ibaratkan sebuah sambah anak ya Gue masak kok Adulah masuk garamnya segitu Iya, benar Semacamnya bahan-bahan jadilah sebuah makanan yang enak Oh, keren-keren Tapi penasaran juga kan Kau di rumah kok Kayak apa sih Raga dupa, nyanyinya Tapi yang dalam berbentuk perjalanan karirnya guys Check it out Sampai jalan kelebatannya Kau tak hanya sebuah makanan Sampai jalan kelebatannya Jangan kau lupa Sampai jalan kelebatannya Sampai jalan kelebatan Terima kasih. 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 Itu udah dapat bang. Penyelenggara di sana udah dapat tinggal kesiapan uncunya untuk jalan ini yang waktunya belum dapat sama-sama personil edisional lain. Oke. Nah. Membalah Sumatera berarti Sumateranya yang di tengah ya. Iya benar. Itu kok membalah dong. Kalau dari Aceh ke Lampuang itu memotok Menjalani Oke oke Nah Tadi ke Cei Uncung Ternyata Bahasa Bacobo kayak showcase-nya ya Iya Pakai tiket tinggi bahkan Benar Dan layan ancak responnya Ancak respon Amu orang Bali ya Amu orang Bali bang Alhamdulillah Bagaimana sih tiketnya? 25 ribu kalau nggak salah Maksudnya terjualnya? Terjual sekitar 70-an Karena situ kan seatnya terbatas ya bang Oh iya Karena hanya untuk 110 seat Oke Jadi yang kita emang only 110 seat gitu Oke Yang terjual sekitar 70-an Itu udah gila mana loh Keren mana lah Kan ibaratnya kalau yang nggak 100 itu 70% Iya Berarti kan mendekati 70% Dan itu orang Amu orang Bali Namu orang Bali bang Alhamdulillah lah Oke keren Berarti rancang dong antusias Masyarakat Sumatera Barat Ya Tertama yang itu Gen Z lah ya Gen Z sama milenial-milenial Dan itu Kayak sambil nongkrong Bisa dengerin Bisa dengerin Itu ketikunya membayai tiket itu Dapik bara lagunya Ya Kita nyanyiin album Di album pertama itu ada Sekitar 9 lah Ya jadi album pertama kan ada 8 Terus di saat sebelum showcase ini jalan Uncu produksi Keluarin 2 single 2 single baru Tujuannya untuk Biar lagu di album ini Biar tambah kuat gitu Karena Uncu ngerasa di album pertama ini Kemarin tuh kan tadi tujuannya Raga Dupa nih udah ada album Jadi mungkin ada lagu-lagu beberapa yang Belum kuat Nah gitu Jadi nambah 2 lagu langsung Biar bisa di showcase kita nyanyikan Dengan 2 ini gitu Oke berarti Dulu lah Dulu dengan nama Uncu Rahmatnya Dulu Tambah 8 lagu sealbum Tambah 2 lagu lagi Iya 2 lagu lagi Sebagai penguat Penguat di album Untuk jalan tur Membelah Sumatera ini Oke Apakah 2 lagu ku Adalah bagian dari album kedua Yang 2 lagu itu enggak Enggak Emang sengaja project single-single Single juga Eh kencak lo trik-triknya Kok trik-trik yang harus dipelajari Oleh musisi-musisi lain Iya sebenarnya Karena Dalam Menciptakan lagu Dalam mempromosikan lagu pun Ya enggak Enggak bisa lo Kok 2 lagu Ciptakan Nyanyikan Posting Iya Enggak hanya itu ya Enggak bisa Kalau kayak gitu sekarang kita udah Tenggelam pasti tenggelam Tenggelam Iya Karena itu tadi ya Bahkan dari pranyol ya Pranyol pemilihan nama Iya itu semuanya Harus dipikirin Dipikirin mana Itu baru namu baru tuh Sampai Biko merumbukan Liriknya Jadi lagu Eh kalau di Raga Dupa Siapa sih pencipta lagu terbanyaknya Uncu sendiri bang Sada lagu Enggak Ada 2 lagu yang Liriknya diciptakan oleh teman Tapi yang buat lagunya Uncu juga Ada yang 1 lagu Memang Dia yang buat lirik sama lagunya gitu Oke Eh kawan ada cek lagu yang Inyo lirik Inyo lagunya Inyo lagu Iya Kalau yang Rahmat Eh rahmat Uncu sendiri Berarti ada 7 lagu ya Di album itu Iya yang berarti gini bang Yang di 8 lagu Di album pertama Itu semuanya Uncu yang diciptakan Oh gitu Iya Jadi 2 lagu yang baru naik kemarin Yang di showcase itu Itu baru 1 lagunya Ada 1 lagu teman 1 lagu Uncu lagi yang diciptakan Pake lagu aja Boleh Boleh Karena Pak Raso Cepta lagu kan Ranca kok Tapi gak awak nyanyi Iya banyak juga Ada juga kayak gitu kan Bahkan lah Pas nyanyi kan Pas tubuh dewa Kok gak ranca ya Tapi awak yakin Kalau dinyanyi Dan lain Ranca gitu Iya kan kayak gitu Bahkan Sekelas Ahmad Dhani sendiri kan Ya kok lagunya Cocoknya Untuk Rilasso kok Iya Bahkan bandnya Masih dewas 19 Selama itu kan Lado Rilasso Tapi nyanyi cipta lagu Nah aku gak cocok Rilasso Kok cocoknya di Arman Maulana Bahkan ya gitu Nah Berarti Uncu Ada yang menciptakan lagu itu Mulai dari lirik Sampai ke lagu Sampai ke lagu ya Oh Oh malah mikirnya tadi itu Sebelum itu Aku kayaknya Si Boy Chandra kok Ikut campur Oh enggak Ikut campur Sorry Saya bukan ikut campur Saya tanya Ando ikut andil Bukan ikut campur Ikut andil Di dalam lirik Jadi Bang Boy itu Supportnya ketika Musikinya dulu Bang Musikinya itu memang Mau maju gitu Baru dia nanti support Tapi kalau Dia langsung Bang Bang Ini udah beli album Nah itu dia Enggak mau juga Jadi dari kita Bang Awak Memang mau jadi Seorang musisi Yang kalau bisa Langsung go nasional Berarti statusnya Produser Enggak sih Bang Jadi kayak support Support aja gitu Enggak ada Enggak ada kontrak Enggak ada Iya Oke Berarti Dapet insight Insight lah Iya Benar Nah disitu Di Di lapan Lagu Sealbum itu ya Berarti Kan mayoritas Diciptakan Eh bukan mayoritas lagi Semuanya ya Hampir semuanya Giko Itu kan lirik Sama lagu langsung Jarang-jarang Lebih so yang kayak gitu tuh Kayak si Ariel kan Iya Kan Ratu-ratu Tapi tetap ada Cempur tangannya Yang lain Yang lain Si Giko lah Bik liriknya Oh iya Atau songnya Yang lain Tapi Giko full Full Oke Boleh ditarik ke belakang Seketik Enggak Maksudnya Giko Emang Adu Background Atau perjalanan karir sebelumnya Yang berhubungan dengan nulis Pertama dulu Kan Kan berhubungan juga Kayak puisi Iya benar Kalau nulis tuh Cuk mungkin sama lah Kalau di Sama vokalisnya Efek rumah kaca tuh bang Jadi waktu Dari SD itu Keluarga itu Langganan koran Ya Jadi Literasi Alhamdulillah Bagus ketika Sering baca Dan Jalan lah Nulis Sering nulis Artikel Esai juga Sering gitu Oh serius Jadi kayak Di lagu pun enak gitu banget Gampang jadinya Berarti dulu pernah nulis Iya Tapi nulisnya bukan kayak Nulis novel atau cerpen Tapi kayak Nulis esai Ikut lomba karya ilmiah Lomba kaya gitu Kayak gitu Oh Iya Kan Nubak aja tadi Kona Mungkin Eh bukan Mungkin sih Biasanya Kalau apalagi yang lagu-lagu Tema-tema Ada Fokus Iya Isu-isu Ter Isu-isu Gak Harus banyak referensi Berarti Pernah-pernah Dulu nulis Macamnya Kayaknya Teraplikasikan lah Di lagu Di lagu Nah kalau yang Menciptakan lagu Yang song Nyoko Sajak bilo bisa Tapi tahan dulu Kita akan kembali lagi Setelah pesan-pesan berikut ini Jangan kemana-mana Mau tanya orang awak Di Siko Tampe Oke kembali lagi Kita di Tampe Mota TV Sumatera Barat Mau tanya orang awak Di Siko Tampe Nah sana Kita kembali lagi Bersama raga dupa Bicara tentang Iko kan Menciptakan lagu Ya Menciptakan lagu Oke tadi Untuk masalah lirik Sudah clear ya Ternyata pernah Dan sering dulu Nulis Ya Basicnya jaleh tuh Nah kalau menciptakan lagu Kalau menciptakan lagu Ini faktor yang Menurut Uncu tuh Berasal dari Jadi waktu kecil itu bang Karena di rumah itu Ada kakak Tiga Yang ready di rumah Ada Papa Mama gitu Jadi kayak Subuh itu Setelah sholat subuh itu Papa langsung muterin lagu-lagu Nasid Oh Itu playlistnya di rumah Setiap hari kayak gitu Nasid sampai pagi Pergi sekolah Pulang sekolah itu Di siang itu Diputerin lagi lagu-lagu Minang Minang lama itu Kayak Gumarang Gumarang Iya Pokoknya yang lama-lama lah Bahkan Efrenor Iya Tiara Ramon Eli Kasim Terus sore Masih lanjut tuh Kadang lagu Minang Kadang lagu Indonesia Terus malam Diputerin kakak Lagu-lagu Pop Indonesia Sama lagu Malaysia Wih berarti seharian Seharian tuh Pokoknya playlistnya kayak gitu lah Kebanyakan tuh bang Hampir setiap hari ya Hampir setiap hari Dan dari berbagai genre Berbagai genre ya Makanya Enak Buat lagu tuh enak Jadi bang Itu faktornya mungkin disitu sih Banyak referensi Iya Nyo A lagu Nyo A Nyo lagu pop Wah banyak dapet Mandangan lagu pop Iya Nyo lagu Nyo agak dangdut Kayak tadi ingin lagu Minang pun Sebenarnya Masih dapet Masih dapet Iya dapet Dapet feelnya Oke Nanti untuk jadi cipta lagu Emang harus dapet feel juga ya Dengerin lagu sebanyak-banyaknya Sebanyak-banyak lagu Jadi pas mampu-lagu Tapi ada kelemahan ju Eko kan bersih awak Kelemahannya Kalau bagi awak Ketika menciptakan lagu tuh Awak gak tau Dapet irama rancak Waduh Wah keren irama aku Dapet nadanya kan Dapet songnya kok Dapet lagu Siap lagunya Siap lagi Pas wadah kan kakauan Kok mirip lagu iku Oh gitu Aduh Daun langsung Langsung Tiba di Tensi Kok langsung randah Tensi Kok orang menyangkut Kok rancak Kok rancak lagu Ada olah lirik Saya inggris Keren mana kok Tangan Hei Kok lagu iku Kok lagu iku Langsung Ada gak Ada gak Kayak gitu Ada pasti bang Namanya kawan Kalau yang itu Pasti ada Dan lagu-lagu Terkenal pun Di Indonesia Lagu pop terkenal pun Pasti orang bisa Meriletkan Ini mirip lagu ini Ini mirip Karena emang nada itu kan Tujuh Dori Mifasul Asido Tinggal bagaimana Kalau dalam aturannya kan Yang memang Mirip itu Yang Danda dihitung itu Mencimplakkan Ketika Ada empat bait Atau empat bar Yang sama Jadi kalau Sama-sama Dua notasi Itu gak masalah Karena memang Nada itu tujuh Tapi ya bagaimana Kitanya lagi bang Nerima gak gitu Iya Iya Betul Apalagi untuk Kayak lagu-lagu Lamo kan Atau lagu anak-anak Biko misalnya Nada dasarnya C Biko lapik KG Baliknya ke C Pasti Nadanya Nah Yolanda Itu Ya bener Betul kan Jadi Cukup susah Untuk keluar dari Ini Kalau C ke G Itu Nadanya Lado progresinya kan Iya Iya bener Makanya Semakin banyak Kita dengerin lagu Sama Cari Kort-kort yang Aneh ya Lagu ini kan Semakin Bagus nanti Hasilnya Iya Kort-kort aneh Tapi Kalau Belakangan ini Si bang Kayaknya Itu tetap Mengaruh ke kitanya Si bang Seberani apa Kita Menjauhkan Apa namanya Omongan orang lain Kalau memang Lagu itu kita buat Dari hati Ya itu Yang sudah dapat Si bang Ketika Lagu itu memang Kita tulis Untuk didengarkan ke orang Insya Allah itu juga Sampai ke orang Jadi makanya Ada orang-orang Di podcast musik Yang bilang Setiap karya itu Akan Menemukan Penikmatnya Betul Betul sekali Makanya Jadi kita Omongan orang itu Yang harus kita tepis Sebenarnya Betul Betul Awak pernah juga di Matanek kawan Karena suara itu Ada getarannya Agak beda getarannya Kalau punya fibra Ada fibra nya Gak lue Ada fibra nya rapi Ada gerinya nya Agak beda Jadi kas awak kan Cocoknya nyanyi ko Yang lagu-lagu metal Yang nadanya Lurui Tapi Menurut awak Banyak Penyanyi yang Bukan Dengan teknik Vokal tinggi Tapi Sangat-sangat Diterima oleh masyarakat Banyak contohnya Mungkin Tanpa awak perlu Sebutkan contohnya Pasti Masyarakat tahu Banyak penyanyi Vokalis-vokalis Yang secara Teknikal Gak gitu Tapi karena ciri khasnya Ciri khasnya Lagunya bagus Liriknya bagus Diterima juga Di industri kan Betul Bayarannya gak mahal juga Bahkan Ada yang nak pandai fibra Iya Iya kan Tapi Dikendakan-dikendakan lagunya Luluh isinya nyanyi Tapi diterima Diterima ya Makanya itu tadi bang Jadi Motivasinya itu juga sih Jadi gak ada Intinya Sejawabnya kita berjuang Untuk bisa diterima Mungkin itu sih bang Iya Karena Karena kita akan menemukan Penikmannya sendiri Iya Cocok sih Kok sama ya Kayak memilih ya Kayak Mencintai diri sendiri ya Misalnya kini Kini masih mau jangan Alhamdulillah udah Alhamdulillah Sudah menikah Oh saya menikah Oke Iya ketemu doa aja baru ya Loh menikah Karena waktu misalnya Ketemu semu doa kan Dari dape-dape Tenang diku Aduh Ada penikman Oke Oke Nah Iko Kita balik ke Raga Dupa Di Raga Dupa Yang di album Media Rasa Media Rasa itu Jenrenya Vogue Iya Kebanyakan pop dan vogue Beberapa Vogue ya Atau Vogue 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 Yang baru habis Rilis Baru rilis tuh Satu bulanan ya Belum sampai sebulan Sihir-sihir kata Eh sihir angka-angka Sihir angka-angka Itu makanya Kan Ada berapa kali Di Dibut tadi Menanglip kan Kok awalnya Kayak folk-folk gitu Eh kok kini Asik ya Maksudnya Untuk penikmat Awak kan cukup penikmat Lagu-lagu alternatif Iya Kayak Di bawah Zaman-zaman Zaman dulu Di komunitas Indosigram itu Komen orang Kayak gitu sih Bang Di whatsapp group Jadi kayak Kita share karya kita kan Ini aku Berasa balik Ke zaman-zaman Lapan puluhan 2000 Belum gitu Iya Oh berarti itu emang Itu Emang banyak yang ngomong gitu Rocknya ada kan Rocknya ada Bunyi gitarnya lah Iya kan Bunyi drumnya Empat ten Dan Emang sealbum itu Rencananya pop alternatif Yang di album kedua Insyaallah ya Ya di album kedua ini Baru kolaborasi Sama Boy Chandra Beneran nih Lirik Lirik Yang si rangka-angka ini Lirik Boy Chandra Oh Nah itu aneh judulnya Maksudnya diksinya Diksinya bang Unik Unik Jadi Untuk lagunya Awalnya itu Memang cuma mau buat lagu Kayak gitu Isu yang didapat Tentang karyawan Teman-teman di Jakarta Yang deadline Pressure Keras kan Terhadap karyawan Buat lirik Udah uncu buat Terus kasih lihat ke Boy Chandra Ternyata ini terlalu Tegas dan tajam Dengan status uncu Yang juga karyawan Oh Jadi takutnya nanti orang Salah artikan Mungkin orang-orang di kantor Dan lain sebagainya Jadi Dibuat bang Boy diksi Dan lirik yang lebih Enggak Inilah Enggak kelihatan gitu Enggak Telepon Nampaknya frontal Iya benar Di prediksi Sebenarnya frontal Tapi Jadi Majas lah Aduh Majas Untuk penyindiran lah Oke Berarti di album K2 Rata-rata itu alternatif Alternatif Dan ya Lima lagu Insya Allah Lirik dari Boy Chandra Selebihnya Nanti baru muncul Oh berarti lah sudah Materi udah lima Material lah lima Materi udah lima Kemarin rilis satu Sekarang produksi Single keduanya Di album Hmm Berarti album rencana Barat itu yang album kedua Sepuluh insya Allah Sepuluh ah Gak nanya pada yang sebelumnya Dari lapan jadi sepuluh Dari sepuluh insya Allah Oke oke Dan itu Sadang pengerjaan Yang single kedua baru ya Jadi kalau yang di album kedua ini Baru kita jalannya satu-satu Oke Satu naikin Satu naikin gitu Oh Biar skemanya beda kan Beda daripada skema pertama Yang boom langsung ya Langsung satu album Oke Kalau kini yang di album kedua Nyicil ya Nyicil ya Hmm Oke Tunggu Kan Di album kedua kok alternatif ya Iya Kalau yang album pertama Benang merahnya Adalah Pop Pop Sama popnya ya Dan itu liriknya seputar Rasa Rasa Kemarahan kah Iya Kalau di album kedua Kalau di album kedua Lebih ke realita Kita saat dewasa ini Gitu Hahaha Dewasa Iya 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 Jadi kemarin si rangka-angka Tentang Karyawan Nah next Nanti Tentang Ada Lagi tentang Banyaknya bunuh diri Yang dialami Karena pinjol Sama judi online Misalnya Eh Ngeri Dan itu dia Yang kayak di lagu Banyak ya Yang kayak gitu Jadi yang relate-relate Sama keadaan saat ini Oh Oke Sangat Itu sangat real sih malahan Iya Sangat-sangat real Dengan mas laki ini Mbak A Judi online Iya Rentetannya banyak ya Tidak hanya untuk Judi Bek wang miskin Iya Banyaknya Awanya di Terlena lah ya Diagihannya wang ibing-imbing Bermanangan sekali Dikalahannya 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 Dikalahan 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 Gaji dari Dua setengah juta Sejuta setengahnya Untuk Untuk Depo Untuk depo Istilahnya ya Depo Sejutanya Entah wanya Atau Biasanya dua setengah juta Di payah Untuk UMKM Maksudnya kan Iya Piti itu setengah juta Wabalian ke bareh Wabalian ke Bahan-bahan sampah Kan ini UMKM Wabalian Tau Pesan di Pesan online Makanan kan Kan di UMKM UMKM tuh Tapi dengan Piti dua setengah juta Satu setengah juta Nyo lah Pahalian Tekamah-kamah Kan Entah Tekamah Apa ianya kan Tapi Piti nak tak putar Di UMKM Akhirnya UMKM Wabalian Itu lesu Jo Ih Gue pecinta UMKM Maksudnya Cukup miris Bahan Ekonomi orang Ini merosot Karena Karena Piti Nak putar Siko Uputar Untuk judi online Bahkan orang rela Untuk Melakukan Kekerasan Kekerasan Entah itu ke orang tu Di keluarganya Kekawannya Hanya gara-gara Depo Iya Banyak sih Dan itu Dan itu diangkat Lagu Iya Itu insya Allah Akan ada di lagu Oke Isu-isu apa lah ya Biasanya Politik Masuk Oh politik Karena Kita udah di zaman Yang harus Beka sama Politik Bang kan Jadi Uncu menempatkan diri Seperti anak SMA Atau anak kuliah Juga gitu Jadi apa isu yang Bisa diangkat Misalnya Ya ini cocok nih Karyawan Misalnya Mahasiswa Yang sibuk Dengan tugas-tugas Ah Oke Itu gensi banget tuh Anak-anak muda Kini senang-senang kuliah kan Jadi memang Kita kejar Keriletan Dengan orang-orang Terus Lebih cepat Dia sampai Betul-betul Kalau isu yang Celle itu Yang cukup mereswa adalah Bundir Iya Satu lagi Kelecehan Kelecehan seksual Itu Ngari Ampia Tiohari Buka Sosial media Itu sih berita Itu gak? Iya Iya itu Dada tuh udah Lirik sama lagu Udah siap yang bundir Jangan mati dulu judulnya Iya Komotivasi Keren sih Apalagi pasarnya adalah Seorang raga dupa Untuk showcase-nya Apa itu Sebuah Cafe-cafe Iya Gitu ya Yang emang Disitu mayoritas adalah Anak-anak Gen Z Yang Terkenal dengan Kelemahannya itu adalah Berhubungan dengan mental health Iya Bener Iya Jadi Seorang raga dupa Masuk ke situ langsung Memberikan sebuah lagu Motivasi Untuk mereka Untuk gak gampang lah Mental health-nya Iya Semangatnya Gak insecure Gak insecure Secure Iya Kepasnya Insecure Insecure-nya Mental health-nya Itu kan Gampang stress Iya Gampang stress Baperan ya Baperan Baperan Gue Karena berang De De boss kan Langsung mental health Langsung kan Langsung minta Minta resign Ya susahnya Sekarang perusahaan itu tuh Bang Mengendalikan Gen Z Kayaknya Iya betul Susah Terasuk Aduh joe yang Katanya kan Gen Z Gini Susah dapet Kerajo Banyak pengangguran Keraja-kera Tapi ketika dibuka Lepang kerajo Nyodaftar Nyuritarimu Sebantanya lah Cabut Cabut Dan aduh yang Kejadian Di awalnya tuh Diblokir Apa masalahnya Sampai jalan Sampai blokir Sampai kabur Jadi Kalau hal-hal Kejadian itu Harusnya Banyak hal yang bisa Di Dipertimbangkan Nah ya Banyak Pakai dari itu Kalau apa lo Dari lagu-lagu Dari Raga Dupa pun Yang berhubungan dengan Perlaku-perlaku yang Relate saat ini Wih keren Siapa sih punya ide Itu dirembukkan bersamaan Ide nya Jadi kayak Kalau memang Uncu kan Nyamannya Mungkin di pop alternatif Setelah Lahirnya Si rangka-angka ini Jadi kayak kelihatan Karakter vokalnya Lebih Enak Lebih Bebas gitu Bang Lebih lape Lebih lape gitu Dan di konser pun Kayaknya emang oke Di pop alternatif ini Ketika kita Show dengan lagu-lagu pop Yang slow-slow Atau yang sekarang Jauh lebih enak Yang sekarang Karena chord nya Lurur-lurisnya Nah Lagu-lagu pop kan Kunci C 7 askean-sekean Kunci A Kunci gara-gara Tapi ketika Materi lagu Di album kedua ini Udah ada yang jadi Ini bang Itu udah kebayang Di panggung itu Bahwa ini Itu enak gitu Makanya Ya Terbayang kaki C Dia Ya benar Dia speaker Udah terbayang Itu action Apanya Aksi panggung Segala macamnya Ini pasti enak Nih kayak gitu Setelah terbayang Pokoknya Panjang panganannya Ya benar Nah next apa? Next Sekarang produksi Lagu kedua Di album kedua Yang judulnya Nanti kita akan pulang Ditunggu nanti Kita akan pulang Kapan rilis? Mungkin sekarang Lagi proses produksi musik Sama Aran Semen Bulan sekarang Agus September lah September akhir Mungkin bisa Jangan lupa Tonton di Youtube Raga Dupa Raga Dupa Oke Nah Karena kita keterbasan waktu Ya Seketik Kuat lah Tentang Raga Dupa Atau tentang musik Yang bisa diserka Kauan-kauan di rumah Silahkan Oke terima kasih Bang Desbi Mungkin dari saya Pesannya Yang sudah diutarakan tadi Bahwa Setiap karya Pasti menemukan Penikmatnya Setiap karya Pasti akan menemukan Penikmatnya 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 Jadi bagi Nusana Yang punya karya Walaupun kece Kawan-kawan Nggak rangka Nanti akan menemukan Penikmatnya sendiri Oke terima kasih Raga Dupa Uncu Rahmat Sama-sama Abang Desbi Semoga makin sukses Amin Album keduanya Makin meledak lagi Amin Demikianlah Bincang-bincang kita Bersama Raga Dupa Aduh tentang Lagu-lagu yang diangkat Itu isu-isu sosial Jangan lupa Tonton Sentas aja Di lagu-lagunya Di Youtube-nya ya Amuris Bisugari Dan Kuriam Murtugas Mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.